Salam sejahtera para pendengar Selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas selawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata Online, Reformata Audio Streaming Juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini dibawah saat ini Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani Dan kali ini kita akan berbicara Bagaimana orang-orang yang bernubuat tapi ke neraka Wow, ini penting Mengapa? Karena tren masa kini Orang hanya memberi kupingnya untuk nubuat Dan lebih suka mendengar nubuat daripada baca Alkitab Aneh, tapi nyata Nah ini menjadi tren penyakit agama di dalam kekristenan, sosok yang kekasih Jadi cukup mengerikan sebetulnya Sementara apa itu pengertian nubuat pun masih rancu Dan kurang bisa dipahami dengan tepat Nah mari kita membaca dulu di dalam Matius Pasal yang ke-7, 22 dan 23 22 dan 23 dikatakan begini Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Mengusir setan demi namamu Dan mengadakan mujijat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang Kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyallah daripada aku Kamu sekalian pembuat Kejahatan Seseraku yang kekasih Mari kita memikirkan dulu sebelum nanti Sampai kepada pemahaman Orang-orang yang masuk neraka yang bernubuat ini Apa sebetulnya yang dikatakan Alkitab Ini dulu ya Tentang nubuat Sudah-sudah yang pertama adalah sangat menarik ketika Paulus berbicara Tentang nubuat Kalau di PL dikatakan nubuat adalah sesuatu yang bersumber kepada Kristus Maka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dia bilang begini Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Nah kapan nubuat itu akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Kapan bahasa roh itu akan berhenti Kan begitu Ini menjadi menarik Pertama nubuat berakhir tentu ketika semuanya sudah lengkap dinubuatkan Kapan itu Ya ketika PL dan PB itu jadi Tidak lagi ada nubuat siapa? Maka Kristus Tidak lagi nubuat Raja Salom Karena sudah digenapi pada diri Yesus Kristus Nah makanya nabi-nabi di perjanjian lama Bernubuat-bernubuat tentang Kristus Ya Maka Kristus datang Nah waktu itu datang dia juga bernubuat Berbicara tentang kedatangannya yang kedua kalinya Tentang apa yang terjadi dalam peristiwa air zaman Sudah selesai Maka tidak lagi nubuat yang ditambahkan Tapi Kita berproses menjalani apa yang sudah dikatakan Alkitab Bahwa dunia makin susah Ada gempa Orang tambah dosa Cinta uang Egois Individualis 2 Timotius 3 sangat jelas Bicara itu juga di Matius 24 Dan bagian-bagian lainnya di dalam Alkitab Ada Berbagai aspek yang terjadi Degradasi moral Kan begitu ya Bencana alam Terus persoalan ekonomi yaitu kelaparan Politik yaitu peperangan Masalah agama yaitu penyesatan Nah semua bagian aspek itu Tapi itu sudah dinubuatkan Sedang berjalan dalam peristiwa terjadi dan terjadi Tapi gak ada tambahan terhadap nubuatan Nah ini yang harus hati-hati dulu Jadi bedakan ya Nubuatan itu sudah selesai Semua sudah dinyatakan Tapi sedang bergerak secara progresif Satu demi satu peristiwa terjadi Nah itu dulu Nah oleh karena itu Ini penting untuk kita pahami bersama Lalu di dalam 1 Korintus 14 Paulus juga berkata Bahwa orang yang bernubuat itu Ya dia katakan apa Di ayat yang ketiga 1 Korintus 14 Dia berkata-kata pada manusia Membangun, menasihati, menghibur Loh itu maksudnya Membangun, menasihati, menghibur apa? Karena Alkitab bilang Nubuat itu memperkatakan yang akan datang Kenapa Paulus bilang ini? Karena Hati-hati Nubuat adalah memperkatakan Apa yang dikatakan Tuhan Nah tentu saja Dengan ada Alkitab ini Saudara menghibur orang Memberitahu kebenaran Supaya orang jangan gini, jangan gitu Saudara sedang bernubuat Ada orang sedih Lagi punya masalah Jangan takut Tuhan menyertaimu Anda menghibur Nubuat Ada orang mencuri Tidak boleh karena Tuhan marah Hal-hal mencuri Tidak ada dosa Engkau sedang bernubuat Memperkatakan Alkitab Nah makanya itu Kalau orang bernubuat itu Mesti diuji Memang Alkitab ngomong gitu Apa enggak? Nah itu 1 Thessalonica 5 Diatur Jadi Alkitab begitu luar biasanya Semua terang-benderang Jadi kita itu sudah selesai semua Nubuat ini Nah Kemudian surat-surat aku yang kekasih Kalau begitu apa yang kita pahami Nubuat sesudah PL dan PB habis Berkotbah Menyampaikan firman Itu bernubuat Jadi orang-orang yang berkotbah Sedang bernubuat Pertanyaannya Apakah yang dia kotbakan itu Sesuai kendak Tuhan apa tidak? Kalau tidak Berarti dia nubuat palsu Karena Tuhan enggak pernah bicara itu Itu di Alkitab Jadi nubuat bukan bicara Besok begini Nanti begini Bulan depan begini Dolar akan jatuh Presiden ini Presiden itu Enggak ada itu Sudah terubahnya orang menubuatkan Soal ini dan soal itu Akibatnya kacau walau semuanya Dan kemudian Kekristenan menjadi tertawaan Ini kita harus hati-hati Jadi jangan Jangan gampang memberi telinga Kepada apa kata orangnya Tapi belajar mengerti Kebenaran yang sepenuhnya Ini penting Nah Mari kita lanjut Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kemudian Di dalam peristiwa Yang digambarkan Di dalam kitab Injil Matius tadi Bahwa pada hari terakhir Dikatakan Ketika menghadap Tuhan Begitu kan Ada orang berkata Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi nama Artinya demi nama Yesus Mereka berbicara Atas nama Yesus Tentu kalau Akhir zaman nanti Ketika kita menghadap Tuhan PLPB kan sudah selesai Kan begitu ya Jadi Kita-kita yang sekarang Inilah yang digambarkan Maka semua orang kan Mengklaim itu Khususnya Kami-kami Para pendeta Yang tiap hari Kokba ini Tuhan Tuhan kan begitu Kami berbicara Demi nama Jadi menyampaikan firman Demi nama Sudah setara Ada beberapa aspek Yang menarik Pertama Seperti apa yang digambarkan Dalam bagian-bagian Yang juga sudah pernah Kita pikirkan Iremia Misalnya berkata Bahwa banyak Nabi Merebuat Padahal bukan dari Tuhan Tuhan gak suruh Mereka yang ngomong Ya Jadi Karang-karangan mereka Nah Masa kini pun sama Ada banyak pendeta Bernuat karang-karangannya Ada yang bilang Sudah mau hari kiamat Sampai orang kumpul Ini beberapa kasus Dan bukan baru-baru saja Dari Apa Berapa puluh tahun lampau pun begitu Bahkan ratusan tahun lampau Dari 1800-an Lalu 1900-an Awal Dan seterusnya Tuhan mau datang Tuhan mau datang Tahu-tahu gak Karena memang Tuhan Gak pernah ngomong itu Nah Sekarang bergerak lagi Sudara Akan ini Akan itu Ada pertumpahan darah Pertumpahan ini Semua coba dicocok-cocokkan Mirisnya Tidak ada yang jelas Sebelum peristiwa itu terjadi Tapi semua diungkap Sesudah peristiwa itu terjadi Lalu dicari alat bukti Ini loh Pada waktu itu gini Dan konon Dan konon Dan konon Lucunya Lucunya Sekali lagi lucunya Tiap nubuat itu Akhirnya gak ada gunanya Wah memang betul Apa yang dikatakan Sianu Ngapain kamu ngomong betul Oh bahwa karena ada kecelakaan Orangnya udah mati kok Nubuat itu kan Kalau dalam pengertian Yang menyelamatkan Kan keren dong Jadi dikasih tahu Supaya orang gak naik bus Jadi gak Celaka Gak naik Suko itu ya Yang katanya ada nubuat itu Orang sudah mati Orang sudah mati baru bicara Itu nyakitin hati kan Tetapi itulah perilaku kekristenan Dan orang-orang Kristen yang suka berdukunan Ya Saudara-saudara ini memang cukup menakutkan Tetapi bisa dipahami Bagaimana Kebanyakan orang beragama Sama berdukun itu memang beda-beda tipis Ya Ada suasana mistis yang kemudian jadi magis Nah ini memang rawan Nah oleh karena itu Saudara-saudara Yang pertama Berbicara Padahal Tuhan gak suruh Nah ini masalah Ya Jadi dia bilang Kata Tuhan Kata Tuhan Padahal sebetulnya ngomong Tuhan itu ya Nah karena itu Jemaat harus menguji Sesuai gak dengan firman Tuhan Itu dulu Tetapi aspek yang kedua Yang kedua ini menarik Mereka ngomong dalam nama Tuhan Dan Tuhan gak bilang gak Nah ini yang tadi saya bilang Bagaimana mereka berkotba Benar Sesuai Alkitab Benar Loh kalau gitu Kenapa ditolak Tuhan Wah ini menarik ya Karena sebetulnya mereka tidak merlakukan Apa yang dikatakan Atau mereka kotbakan Dan yang kedua Mereka mengambil keuntungan Dari apa yang mereka kotbakan Yang ketiga Mereka memanipulasi orang Untuk jadi pengikutnya Mari kita bicarakan Bagian kedua Tiga poin ini Yang pertama tadi Mereka bicaranya Benar Tapi tidak Melakukannya Dengan Benar Alih-alih Taurat Orang-orang Parisi Dikritik oleh Tuhan Yesus Tapi Yesus bilang sama muridnya gini Muridku Dengarlah Apa kata mereka Komak Tapi Jangan Tiru Perbuatannya Menarik Sudah-sudah Dengar apa kata mereka Tapi jangan tiru Perbuatannya Saya pikir ini menjadi bagian yang penting Untuk kita pikirkan bersama Bagaimana memahami kebenaran yang seutunya Dalam hidup kita Dengarkan apa kata mereka Tapi jangan tiru kelakuannya Jadi mereka ngomongnya benar Kelakuannya yang Enggak Benar Miris ya Kelakuannya enggak benar Mereka enggak lakukan Apa yang mestinya dilakukan Mereka bisa mengkotbakan Tapi tidak mengerjakan Saya suka bilang Pendeta Bisa saja kotbah benar Anda boleh suka Tapi hati-hati Belum tentu Hidupnya Benar Bedakan Kotbah benar Dan hidup Benar Itu dulu Ya karena itu Jangan pernah mendewa-dewakan Kami-kami pendeta ini Celakalah kalian umat Kalau mendewakan Kami yang pendeta ini Karena Tuhan akan jadi lawan Dan Tuhan tidak suka itu Nah Bagian ini kita melihat Orang ini berkotbah benar Tapi tidak melakukan Yang kedua tadi Dia kotbah benar Benar Tapi Dia mengambil Keuntungan dari kotbah yang benar itu Loh gimana caranya Pak Memang betul sih Tuhan ngomong Hiduplah murah hati Lebih bahagia memberi Daripada menerima Lalu dia memotivasi orang Supaya memberi Lewat dia Celakanya Orang kasih lewat dia Tertahan di dia Jadi milik dia Lalu dia hidup kaya raya Kalau orang benar Apa yang diterimanya Dapatnya banyak Dia sadar dan berbagi Pada orang miskin Yang buahnya Gak mungkin dia sempat Jadi kaya raya bukan Itu logika sederhana Kalau dia sempat Jadi kaya raya Hanya karena satu hal Terlalu sedikit Yang dia bagikan Atau Bahkan tidak ada Sama sekali Nah jadi Di sini kita bisa melihat Mereka memanipulasi Untuk keuntungan materi Mereka mendapat keuntungan materi Bagi dirinya sendiri Mereka menikmatinya Ini menyedihkan Tapi itulah yang terjadi Jadi kita bisa melihat Bahwa ada orang seperti itu Mereka melakukannya Dan mereka mengambil keuntungan Bagi dirinya Menyedihkan Tapi itulah faktanya Menyedihkan Tapi itulah realita Beragama Susu-susu terlain dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Mereka-mereka Yang melakukan hal-hal Seperti ini Dan terus-menerus Memperkaya dirinya Mereka sampaikan Firman Tuhan Tapi mereka Memperkaya diri Aspek yang ketiga adalah Ketika kemudian Orang-orang ini Menyampaikan Firman Tuhan Bernubuat Tetapi kemudian Menjadikan umat itu adalah Mengikut dirinya Membuat umat itu Menjadi takut Dan mengidolakan Lalu akhirnya Mengkultuskan Sehingga Dia menjadi seperti Tuhan Orang takut Berbeda pendapat dengan dia Karena dikatakan Akan terkutuk Orang tidak berani Membanta dia Karena membanta dia Katanya Celaka Sehingga orang disuruh Seperti kerbo Yang dicocok hidungnya Mengikut dia Celakanya Ada saja yang mau Karena memang Itulah agama Nalar orang sering kali mati Ketika beragama Karena itu Eropa Amerika Tidak suka dengan agama Karena agama sudah menghina dirinya Seakan-akan beragama Sama dengan jadi Bodoh Lakukan yang tidak bisa Dipertanggung jawabkan Dengan mudah Mengeluarkan uang Tanpa perhitungan Padahal untuk urusan rumah Semua serba diperhitungkan Ini nanti gini Ini nanti gitu Mau ini Mau ini Dan segala macam Mau liburan juga berhitung Ntar liburan Hotelnya dimana Nginepnya dimana Tapi begitu Dikasih bumbu-bumbu agama Orang memberi Dan tidak berhitung Kecewa Sudah biasa itu Lalu akhirnya marah Percuma bertuhan Percuma gereja Padahal yang bodoh dia Kenapa tidak berpikir Dan mengiakan saja Karena itulah kita Harus menjadi orang-orang yang cerdas Dalam bertuhan Sehingga kita menjadi hati-hati Dan bukan menjadi pengikut pendeta Kita adalah pengikut Kristus Disebut Kristen Pengikut Kristus Kristus Kecil atau seperti Kristus Itu istilahnya Jadi Bukan jadi pengikut pendeta tadi Nah oleh karena itu Sudah saudara mereka-mereka Yang bernubuat ini Mereka memperkaya dirinya Dan mereka tambah kaya Mereka mengindoktrinasi Dan mereka berhasil Secara psikologi sebetulnya Ini sih kerjaan gampang Saya sangat mengerti bagian itu Saya belajar psikologi sosial Dan tahu memainkan itu Tapi saya sadar sepenuhnya Itu adalah kejahatan yang tidak termaafkan Dan Tuhan akan murka Kalau kita pakai sebuah ilmu Hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri Tuhan akan marah Dan Tuhan tidak suka itu Karena itu saya lebih memilih kalimat Yang apa adanya Tidak suka membungkus-bungkusnya Bahwa orang mendengar suka-syukur Tidak, tak mengapa Tapi kebenaran tidak boleh Dikurangi Kebenaran tidak boleh Dikasih aksesoris Supaya kelihatannya enak Mulus No, no Kebenaran adalah kebenaran Dan saya suka-suka mengatakan Kebenaran itu menyakitkan Banyak orang tidak kuat Mendengar ajaran Yesus Karena itu tidak heran Kalau Yesus waktu disalibkan Tidak banyak Tidak ada orang yang membelanya Karena yang dengar-dengar dia juga ada jengkelnya Cuma masih mau ikut Yesus Karena ada untungnya Lima roti, dua ikan, makan Eh, lepas makan sore Dapat ini, dapat itu Nah, itu yang mereka lihat Tontonan Kepuasan Mereka tidak pernah murni mengikut Yang murni sedikit sekali Patutlah Kalau Yesus berkata Banyak dipanggil Sedikit dipilih Nah, oleh karena itu Saudara-saudaraku yang kekasih Orang yang bernubuat pertama Bukan atas nama Tuhan Tapi karang-karangannya Yang kedua bernubuat atas nama Tuhan Tapi Tuhan menolaknya Karena mereka mencari Keuntungan dari sana Baik untuk dirinya Ya, keuntungan materi Keuntungan nama Pengikut dan seterusnya Atau mereka berkata benar Tapi tidak melakukan Yang benar Tuhan menjadi lawan mereka Ini menjadi kengerian yang luar biasa Oleh karena itulah Kemudian ketika mereka mati Mereka dihukum Yang menakutkan Ketika mereka dalam hidupnya Melayani Kan gak mau gak benar tau Apa namanya Ngomong benar Tapi kan kelakuannya gak benar pak Tuhan kan bisa habisi Selalu itu kalimat orang Kalau dia bisa rame Berkembang Ya pasti Tuhan berkati Lapa akan Gak mungkin gak Entah bagaimana cara berpikir Orang Kristen Tapi tampaknya Banyak orang lupa Orang ikut setan Gak ada yang miskin Saudaraku Yang ke gunung kau itu Kaya-kaya semua itu Ya Ikut perdukunan itu bisa kaya Indonesia itu kenal istilahnya apa Babi ngepet Jampi-jampi Pemanis Apalah segala macam namanya Untuk orang bisa mencari untung Yang namanya Pengikut ajaran sesat Gak pernah sepi Guru-guru di India Mereka bukan Kristen Mereka punya pemahaman Ajaran falsafah Dan mereka hebat Karena pengikut mereka Bukan saja ratusan ribu Bisa jutaan Dan Dari seluruh dunia Kenapa orang Kristen Gak bilang Dia juga diberkati Tuhan Semua agama juga bertumbuh Dan berkembang Punya pengikut ratusan juta Di kolom langit ini Bahkan miliat Kenapa Anda tidak bilang Semuanya datang dari Tuhan Dan yang paling penting Mafia, bajingan, perampok Pun punya anggota yang banyak Berarti mereka juga Diberkati oleh Tuhan Gitu kan Jadi jangan naib Sudah-sudaraku Kenal kita gak pernah bicara Kuantitatif menjadi ukuran Tapi kualitatif Pohon dikenal dari buahnya Dan buah itu bukan Kuantitatif berapa orangnya Tapi hidupnya kayak apa Oleh karena itulah Kita jangan sampai tertipu Dengan nubuat-nubuat Yang ditolak Tuhan ini Maka periksalah Apakah orang itu Berkata dan melakukan Yang kedua Periksalah apakah orang itu Berkata cuma mengambil Keuntungan materi saja Yang ketiga Coba lihat Jangan-jangan dia bicara Hanya untuk Mendoktrinasi orang lain Sehingga menjadi pengikutnya Dan Pengikut yang cenderung gelap mata Maka jelas itu bukan dari Tuhan Yang dari Tuhan adalah Anda berbicara benar Hidup benar Dan Membawa setiap orang Datang kepada Tuhan Pribadi lepas pribadi Bertumbuh dalam kemerdekaan Kedewasaan Pengikuti secara keagamaan Itulah kekristenan Berkembang Iya Sapa bilang Enggak Jangan lupa Lebih gampang perbuatan jahat Berkembang daripada Perbuatan baik Di kolong langit ini Lebih banyak orang jahat Daripada orang baik Itu fakta itu Apakah saudara akan berkata Bahwa orang jahat itu Yang diberkati Tuhan Orang baik itu Tidak Karena jumlahnya Lebih jahat Baik itu mungkin Sepuluh banding satu Sepuluh yang jahat Dapat satu yang baik Udah bagus itu Itu fakta kan Oleh karena itulah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Silahkan saudara Mau berurusan dengan siapa Kepalsuan dunia ini Atau dengan Tuhan yang hidup itu Karena bukan saja Orang yang bernubuat Musir setan Bikin mujizat Ditolak Tuhan Aku tidak kenal kau Enyalah pembuat kejahatan Karena kejahatan mereka adalah Berbicara untuk keuntungan diri Berbicara tapi tidak melakukan Berbicara hanya mencari Pengikut saja Dan mengindoktrinasi orang Oleh karena itu Haruskah saudara terjebak Pada tempat yang salah Lalu terus berjalan disana Keluar Jangan disitu Keluar Jangan lakukan itu Sungguh kebodohan Tidak termaafkan Bukan Kalau hidup kita Menjadi hidup yang salah Yang tidak menyenangkan Tuhan Tapi sebaliknya Terjebak Melakukan hal-hal Yang tidak berkenan pada Tuhan Itu menyedihkan Itu mengerikan Jangan disana Marilah kita sungguh-sungguh Memikirkan yang benar Melakukan yang baik Yang sesuai dengan Kehendak Tuhan Marilah kita pikirkan Supaya kita bisa Hidup seperti apa yang Dikehendakinya Hidup kita bisa berkenan Kepadanya Berjalan di dalam dia Bersama dengan dia Itulah yang semestinya Jadi lakukanlah Apa yang menjadi Kehendak Tuhan itu Saudara-saudaraku Sehingga betul-betul Apa yang kita kerjakan Menjadi sesuatu Yang menyenangkan Hati Tuhan Biar hidup kita Tetap dalam Pemeliharaan Tuhan Biar hidup kita Menjadi hidup yang Berkenan kepada Tuhan Itulah hidup yang Semestinya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah seharusnya menjadi Pemikiran tiap orang Percaya dalam hidupnya Dan bagaimana dia bertanding Untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan Kehendaki Sehingga Semua orang yang bernubuat Tentang kebenaran Hidup dalam kebenaran Dengan motif yang benar Dan tujuan yang benar Dan terbukti Benar Wah Ini penting sekali Ya ya Sehingga kualitas Teruji Buahnya Nyata Tidak bisa dibanta Bukan berarti semua orang akan setuju pada Anda Akan ada tipu daya disana Ya Akan banyak intri disana Tapi jangan terjebak Hiduplah dalam kehatian-hatian yang penuh Lakukanlah apa yang menjadi Kehendak Tuhan Akhirnya Hati-hati Jangan sampai Engkau bernubuat Tapi tak pernah Bertemu dan bersatu dengan Tuhan Justru kau berjalan Ke neraka Dan bukan sorga Camkanlah Amin Sudah-sudah aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita berdoa Kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi-informasi berikut ini Shalom Jumpa lagi bersama kami Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia Hadir Untuk menginformasikan kegiatan ibadah Minggu 22 Juni 2014 Ibadah pertama pukul 7.30 Dan ibadah kedua pukul 9.30 Dengan penghutbah pendeta Samuel BP Bertempat di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 17 Dengan penghutbah pendeta Bikman Sirait Bertempat di Pacific Place Ruang Mediterania Lantai P1 Jalan General Sudirman Kafling 52 53 Untuk informasi bisa didapatkan melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Kami nantikan kehadirannya Segala puji syukur bagi Tuhan Yang telah memakai saya hambanya Pendeta Bikman Sirait Untuk boleh melayani Dalam bentuk CD VCD DVD Dan tulisan Anda ingin melihatnya Mendengarnya Atau membacanya Silahkan Klik di website kami www.reformata.com www.reformata.com Download Bagikan bagi yang lain Informasikan Keluarga Website Kita bersama www.reformata.com Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih ya Tuhan Untuk firman hidup Ajar kami Tuntun kami Hidup di dalammu Berjalan bersamamu Untuk kemuliaan namamu Kami serahkan kehidupan kami ini Kedalam tanganmu ya Tuhan Demi Kristus Yesus Kami berdoa Kami memohon Senantiasa Terpujilah Tuhan Sumber kebenaran Dan ajarlah kami Hidup dalamnya Amen Terima kasih 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 Terima kasih